Green Tea Butter Cookies Tuh, lihat bagian bawahnya Udah pasti renyah Kita coba Bener kan? Renyah dan lumer banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Youtube Dapur Gembiel Bersama saya Bangun Gembiel Kali ini saya bersama Mbak Mesya Masih ada di Seriboga Customer Center Yogyakarta Kita mau berbagi resep lagi nih Mbak Mesya kita mau buat apa? Green Tea Butter Cookies Green Tea Butter Cookies Seperti apa? Yuk langsung aja ke proses pembuat Oke langkah yang pertama Kita akan masukin butter ataupun margarin Teman-teman bisa pilih aja ya Enaknya sih pakai butter Atau di mix aja biar lebih potongan Kalau full butter biasanya terenderung lebih bermas Nah, apa aja yang dimasukin lagi? Yaitu adalah gula halus Langsung kita mixing Oke, kita masukin Kuning kur dan sedikit putih kur Jadi gak usah sampai terlalu mengembang ya Biar gak bleber nanti kukisnya teman-teman Oke, tetap pokok dan bagus Ini saya menyatu aja Oke, kalau sudah menyatu seperti ini Kita masukin aja tepung terigu ninja Super premium dari Seriboga Maizena dan juga green tea powder Nah, ini loh tepung terigu Seriboga Ninja Tepung terigu super premium dari Seriboga Proteinnya sedang Moto multi-purpose Jadi ini bagus banget dan kokoh Untuk aneka kukis Teman-teman semua Oke, gitu aja teman-teman Matikan Tuh Jadi, adonannya tuh kayak gini nih Dipegang masih bisa sih Cuma memang agak lengket Tuh, ya Kalau, karena ada minyaknya dari margarin tersebut Atau butter Jadi gak lengket di tangan Tuh Tapi lembek Gitu ya Yap Jadi, adonannya kita masukin ke dalam Piping bag atau plastik segitiga Dan nantinya kita akan masukin ke Sini nih Split yang modelnya seperti ini aja Di sini aku pakai sunning sih Ini SN7082 Tuh Mungkin kalau yang pakai Wilton Tidak sesuaikan aja Mungkin mudah kalau dicarinya Atau yang gak ada di kedua merek tersebut Banyak yang gak ada mereknya Lebih murah Oke, kita masukin aja Setelah digunting Terus Jangan lupa ya Ini dikunci ke sini nih Set Biar nekennya lebih mudah Kita bentuk seperti apa? Yang simple-simple aja ya Bulat aja Ini Udah Nanti di sini kita kasih coko chip Atau nanti kita bisa kasih warna Dari coklatnya Tuh Cantik kan? Seterusnya sampai adonannya habis Kok lama-lama jadi gede ya Oke Ini tinggal kita hias aja Teman-teman Kasih Almond Dan juga Coklat Chip Tuh Cantik ya Satu-satu aja ya Biar harga cookiesnya gak terlalu tinggi Tapi punya Kecantikan yang cukup tinggi Aku almond ya Mbak Besia coklat aja Gini butter cookiesnya Sudah selesai Sekarang kita oven dulu Suhunya 135-145 derajat celcius Disini saya menggunakan Convection oven Kurang lebih waktunya adalah 15 menit aja Kita tunggu ya Oh iya Sebelum itu Convection oven ini Dia menggunakan blower Atau ada angin di dalamnya Sama seperti Kalau teman-teman yang punya Oven listrik Nah Kalau teman-teman pakenya oven deck Itu suhunya 145-150 derajat celcius Api atas dan juga api bawah Kalau teman-teman pakai Ovennya tangkring Teman-teman bisa menggunakan Api kecil aja Atau api sedang Taruhnya di tengah-tengah Kalau bisa api kecil aja Lebih bagus Biar cookiesnya matang merata Dalamnya juga bagus Ya Kita tunggu Oke kita angkat 15 menit Wuh Cantik banget warnanya Wow Gini butter cookies Seperti ini jadinya Dan motifnya juga gak hilang ya Mbak Misha ya Tetap bagus ya Bagus banget Nah kalau teman-teman Pengen Ukurannya diperkecil lagi Juga masih boleh Gitu Jadi kalau tergantung sesuainya Sama toplesnya Atau keinginan ukurannya Seperti apa Hasilnya seperti ini Resepnya juga mudah Rasanya juga enak Pastinya Karena Nih Aku angkat Lihat deh Rongganya tuh Coba panas ya Panas Panas banget Ya Jadi rongganya bagus banget Ini Panas Panas Udah pasti Itu renyah Dan enak banget Yang pastinya Ini lumer banget Di mulut Jadi gak perlu capek-capek Itu dia yang ngemil duluan Oke gitu aja Jangan lupa Sedia selalu Terigu serbaguna Super premium Dari Sri Boga Yaitu adalah Tepung Terigu Ninja Sebagai Tepung terbaik Untuk membuat Aneka macam Cookies Lebaran Saya Bangun Gembil Saya Meisha Terima kasih Kamu mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Green tea butter cookies Tuh Lihat bagian bawahnya Udah pasti renyah Kita coba Wuh Bener kan Hmm Renyah dan Lumer banget Hmm Nah Nah ini hasilnya Kita coba potong ya Wih Keliatannya renyah banget kan Tuh Lihat bagian dalamnya Aku belum bisa cobain Karena masih puasa Ini kita masukkan aja Cookiesnya ke dalam Coklat yang sudah dilelehkan Lalu kita angkat Nah setelah itu Atasnya kita beri Almond yang sudah di oven terlebih dahulu Sehingga kecoklatan seperti ini Resepnya simpel banget Jangan lupa dicoba di room Jangan coba di rumah Jangan coba di rumah Jangan coba di rumah Bapak lihat Resepnya simpel banget Jangan lupa dicoba di rumah Dan sedia selalu tepung frigo ninja Dari seriboga Untuk peker ini yang renyah Oke Ini udah jadi semuanya Jadi ada yang coklat full Ada juga yang vanila coklat Seperti apa nanti jadinya Yuk langsung aja kita oven Oh iya Suhunya itu adalah 140 sampai 145 derajat celcius Dengan waktu kurang lebih Sekitar 15 menit aja Disini kita gunakan adalah Convection oven Dengan blower atau angin Di dalamnya Dan satu sumber api aja Tapi ditembak oleh blower Ini sama seperti Kalau ibu-ibu di rumah Punya oven listrik Itu mirip banget Kalau teman-teman Menggunakan convection oven Tadi suhunya sekitar 140 sampai 145 Kalau pakai oven deck Itu 150 derajat celcius Kalau pakai oven tangkering Biasanya di api kecil aja Taruh di tengah-tengah Kalau mau coklat Taruh di atasnya Ya Gitu aja Kita tunggu Langsung bikin Yuk kita bikin lagi Langsung